Intro Ini sampai di lokasi Ternyata lokasinya itu ada di lokasi pariwisata Jadi dia itu buat lure khusus buat target yang akan kita dapatkan hari ini Shelby lure Jadi di Jogja terkenal banget Di Facebook juga Kalau tanpa kutip brosur Itu testimoninya oke banget buat masyer Ini 2,8 cm Konekting semua Jadi aman buat masyer-masyer Harus jelas, aman sekali Bisa dicoba, pesen dulu Coba, tidak terlalu energi ya Ayo fish, makan Oke, cukup Ikannya juga ikut steady kayak thrillnya Berapa tadi? 3? 2? 3 ekor ya? Gak jilai Kameramannya di jari Tuh Gaitnya mana dapat Dilewati Tunjukin dulu dong kamera Ikannya Tuh Masyer Beda dari Jogja Kayaknya tubuhnya lebih panjang Karena dia di harus Wah Tuh Deg-degan mas, tumpah Deg-degan aku Tuh Gak kelihatan Gak kelihatan Kamera on the way Wih Mantap cuy Wilmahser Konsel bilur Life on wildlife First time ini Explore Sebelumnya belum pernah ya Belum pernah kesini saya Gila sportnya Mantap cuy Sampai di pertengahan perjalanan exploring Pertengahan menjelajah Bener-bener diantah-berantah Menurut guide-nya yang asli orang sini pun Mereka juga bilang Kalau belum pernah sama sekali akses ke sini Bener-bener di tengah-tengah Istilah sebentar Tadi beberapa kejadian Banyak terekam kamera Mas Fahmi dikejar Bahkan aku juga Nuliat ikan Walaupun kecil Terus Mas Jatmiko namanya Dia yang kait disini Yang sering mancing di daerah sini Udah dapet satu Mas Nuril juga udah dapet satu Bagusan Disirahat Kita ngopi Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Jangan Diklos dulu Videonya Belum selesai Tadi Itu video mancing doang Kalau kalian merhatiin Ikan yang didapet sama Mas Nuril Kang Ewok Itu Ikannya sayang sekali Gak bisa dirilis lagi Kalau kalian merhatiin Perfect hook Jadi hook belakang Kemakan Terus yang depan Kena mata Jadi ketika dilepas Dia ikut arus Mercuma hangat Kalau dirilis lagi Kalau nanti mati Akhirnya kan terbuang Sia-sia Jadi akhirnya Kita putusin Buat bawa pulang Terus Tak bawa sampai Rumah Prosesnya Tentu Kita pakai proses Dapur sedikit Ala-ala Jepang Namanya Ijikime Jadi proses Membunuh ikan Biar dia tidak Jenuh Atau tidak Stress Kalau dia mati Secara didiamkan Atau dipaksa dibanting Biarnya orang-orang Itu nanti Ototnya kaku Jadi Ada efek Buat hasil Akhir masakan Jadi Ijikime Itu kayak gini Nih Ijikime Itu Jadi Prosesnya kita Nusuk ke syaraf langsung Ikannya mati seketika Tanpa dia ada Stress atau jenuh Caranya Dua kali ukuran mata ikan Ke belakang Ditusu aja Di Youtube Banyak banget kok caranya Namanya Ijikime Matanya masih Seger Terus Tidak bau Darahnya masih merah Dan yang terakhir Kita bisa lihat Di Insangnya Di insang juga Udah gak pucat Jadi masih seger Kita siap Olah hari ini Sebelum masak Ada sedikit Fakta-fakta Tentang Pengolahan Dari ikan masyar Ada food blogger Atau penulis tentang Makanan dari Singapura Itu Dia main ke Zaisun Jadi Itu tempat unik Khusus Untuk Ikan-ikan yang dimasak Penggunaan teknik steam Atau di kubus Waktu dia main kesana Itu tuh Dapet tawaran langsung Dari ownernya Setelah dia makan Ikan jelawat Atau ikan sultan Jadi dia dapet tawaran Untuk ikan masyar Tapi gak instan Jadi dia harus order dulu Baru keesokan harinya Setelah ikan itu didapat langsung Sang blogger dikabari Atau ditelepon Dia itu nunggu Hampir satu tahun Baru dapet Ikan itu langsung Dia Cus lagi ke Restoran tersebut Ikan itu Uniknya Bukan dapet dari Malaysia Atau dari Singapura Tapi dari Borneo Jadi sama nelayan Langsung dibersihkan Kondisi frozen Langsung diterbangkan Ke Restoran Buat satu Porsi Kalau disana itu Harganya 180 dolar Singapura Kalau dirupiahin Sekitar 1.800.000 Bayangin Belum lagi Dari sumber terkait juga Itu dia nulis Tentang Restoran lain Namanya Majestic Bay Seafood Restoran Itu Disana itu Dia menyediakan Dua macam Ikan segar Tapi kondisi Frozen Atau ikan segar Tapi kondisi Hidup Jadi kita milih Di akwarium Satu porsinya Kalau kita milih Yang kondisi masih hidup Dari akwarium Terus diolah Itu harganya Sampai 780 dolar Singapura Kalau dirupiahkan Itu sekitar 7.900.000 Bayangin Cuma buat satu ikan Ada juga Sedikit tips Kalau kalian main Ke pasar Kalau di Jawa Kayaknya sudah ada Tapi kalau kalian Main-main ke Kalimantan Atau Pasar yang Jual ikan makser Ada sedikit tips Buat Kalian milih Kualitas ikan yang baik Jadi makser itu ada dua Kalau kalian gak ngerti spesiesnya Dari ciri-ciri fisik Itu kalau yang murah Jangan sampai ketipu Jadi mahal Jadi kalau kalian beli yang mahal Jadi kalian bisa ngerti ikan Mana yang seharusnya kalian dapat Kalau yang murah itu Kalau kondisi mati Seger di pasar itu Kalau mati Sisiknya kehitaman Tapi kalau yang mahal Atau yang ikan Bagus itu Dia sisiknya putih Bersinar Silver gitu Terus moncongnya Dia runcing seperti tikus Mungkin itu aja deh Info Dan sedikit Fun fact Dari si ikan makser Kita lanjut Masak Buat Hasil tangkapan kemarin Javanis makser Atau makser Lokal Ukurannya kecil sih Table size tapi Yuk kita coba Gimana sih rasanya Makser Lokal disini Pertama aku nyiapin Dari daun bawang Ini buat Tiga step Yang pertama Buat hiasan Yang kedua Buat waktu dikukus Dan yang ketiga Buat Kondimen Kondimen itu Apa ya Pelengkap Terus ada jari Disini cuma Buat Bumbu Waktu kita Mengkukus aja Nggak Butuh banyak sih Jadi cukup Dijuci aja Terus langsung Dipotong Tipis-tipis Terus yang buat Cabai merahnya Aku udah Jelas gitu Biar nggak lupa Cuma buat Dua fungsi Buat peneman Sama hiasan Jadi nggak Dipakai waktu Ngukus Karena nanti bisa Warnanya jadi Bucat Tercama Kurang menarik aja Jadi lemes layu Terus buat Sausnya Sini Kita nyiapin Sari saus Kecap Dari gila hitam Yang Ringan Yang light Terus ada Bumbu Bareng Sama Merica Bubuk Yang putih Sama yang Terakhir Minyak Mijen Langsung Campur Dari satu Sini Gula Satu Sendok Teh Mericanya Merica Bubuk Satu Dari ujung Sendok Makan Sia Saya Banyak Diaduk Terus Nanti Kita Panaskan Pake Api Kecil Hingga Mengental Disajikan Dengan Ikan Yang Udah Mateng Prepare Buat Bumbu Dan Pelengkapnya Sudah Selesai Kita Langsung Ke Ikan Tulangnya Tak Manfaatin Juga Buat Garnis Atau Hiasan Baru Dengan Bumbu Yang Tadi Tak Siapin Daging Kita Steam Terus Terakhir Kita Siram Minyak Panas Tekstur Kulitnya Di Raka Gresbi Menjadilah Aku Filet Terus Yang Filet Nanti Langsung Dikukus Aku Danya Punya Dikukus Sama Buat Penggorengan Penggorengan Fungsinya Dua Yang Pertama Buat Goreng Tulang Ikan Sisa Tulang Ikan Buat Nanti Jadi Hiasan Terus Setelah Buat Goreng Sisa Tulang Ikan Buat Nyiram Si Filet Ikan Yang Habis Dikukus Biar Tekstur Dari Kulitnya Itu Bisa Agak Crispy Atau Crunchy Yang Pertama Jai Kita Buat Underline Atau Di bawahnya Terus Kita Kasih Daun Bawang Setelah Itu Baru Daging Ikan Filet Ditaruh Di Atas Berapa Jari Lagi Bawang Dimasuk Di tempat Kutusan Kita Pake 2x 10 menit Total 20 menit 10 menit Pertama Karena Ikan Yang Kondisinya Mentah Masuk Pasti Ada Cairan Nanti Itu Yang Bikin Rasa Tamat Sama Bawang Amis Jadi Kita Buang Terus Lanjut Gebus Lagi Untuk 10 Menit Berikutnya Lanjut Kita Burang Sisa Sisa Ikan Tadi Agro Size Javanis Maser Sisa Sisa Kita Buat Saus Dari Tadi Yang Udah Disiapin Dari Ketak Dari Gula Dari Minyak Mijen Sedikit Air Sedikit Tambah Sama Gula Dikasih Api Kecil Sampai Mengental Terus Disiramkan Kondisi Bikannya C-C-C-I Piring Tuh Tuh Tanah Lihat Nih Ada Sisa-sisa Air Itu Air Yang Buat Rasa Tanah Sama Yang Buat Amis Kita Buang Airnya Terus Kita Masukin Lagi Kedalam Lanjut 10 Menit Berikutnya Jadi Yang Saus Sudah Siap Terus Kita Matikan Api Baru Yang Terakhir Minyak Mijen Masuk Dengan Kondisi Api Mati Carry Over Koothing Supaya Dia Tidak Terlalu Menguap Sama Aromanya Masih Bisa Dipertahankan 20 Menit Jadi Kita Angkat Daging Yang Sudah Dipilih Terus Disiram Minyak Panas Jadi Yang Sudah Di Steam Aku Pindah Atas Trainer Terus Mau Disiram Minyak Panas Biar Kulit Nya Besti Masuk Kulit 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 selamat menikmati 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 Atau ikan-ikan yang ada di air payau Jadi dagingnya itu kalau udah mateng Dia kenyal Agak sedikit elastis tapi tidak sekenyal grouper atau perapu ya Di sini karakternya benar-benar tidak ketutup sama saus Tidak ketutup sama jahe Tapi malah jahenya dia bisa bantu menghilangkan rasa amis dan Sorry, aroma amis dan rasa tanahnya Apalagi Jadi tadi kondimennya atau penemannya Ada irisan cabai merah Sama daun bawang Aku mau coba makan jadi satu Sama tadi kalau kalian lihat ada Tanaman-tanaman kecil Ini namanya micro green Jadi pipit yang baru tumbuh Aku pakai celery atau seledri Aramannya harum banget Aku mau coba makan full Sama peneman-penemannya Kurih banget Tapi kalau sama nasi Yang jelas ini ikan dagingnya kurang banget Gak bohong, enak banget Selain menu utama atau bahan utamanya daging sama pelengkap sayur Di sini ada tulang Tulang ikan Jadi dia selain buah diasan juga nambah tekstur Jadi mau aku tetap makan dari ekornya Plus crispy what Gak ganggu Dikunya mudah Di dalam gak buat sakit Kepalanya bagian tengkuk Kalau ukurannya gede Pipi Sama bagian bawah mulut Itu pasti yang dicari-cari Sama Apa ya Yang favorit makan ikan Ini tulang semuanya Jadi Dilihatin gak ya Aku potong Bener-bener tulang Bisa dimakan semua Bener-bener tulang utamanya Lembut banget Jadi Gak ada kekhawatiran Saya hampalah Kayak grass cup Yang durinya cenderung Kayak huruf dia Tapi Ganggu banget Kalau ini Bener-bener mudah Gak ganggu Aku ambil yang sama nasi Sumpah Ini Bener-bener pengalaman saya Pertama kali makan makser Japanese makser lagi Caranya di steam Jadi Aku mau Habisin dulu Dan jelas Thank you ya Kalian semua Udah Nyaksiin video Sampai aku selesai masak Sampai hidangan Yang jelas Jangan lupa subscribe Di bawah Komentar-komentar Jangan dunggantungan Kita sharein bareng-bareng lah Keluar masak Keluar mancing Satu lebih Ya kan Yaudah Sampai jumpa Di Video selanjutnya Challenge-challenge selanjutnya Masak-masak selanjutnya Sampai jumpa Thank you ya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa